Hai wih hujan sangat deras sekali guys oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan Aji elektronik ya belajar servis elektronik otodidak guys Oke kali ini kaji atau berbagi ilmu gratis di bidang elektronik ya tentunya di bidang televisi Oke kaji tes dulu untuk penampilan daripada TV ini TV kayaknya merk Cina guys namun sudah diganti dengan mesin TV digital ya Oke gambarnya sebagai berikut ya apa ya ngeblank bergaris warna seperti ini kalian perlu simak nanti apa saja yang kalian harus lakukan di kerusakan seperti ini ini gampang-gampang susah ya dan banyak penyebabnya ini kaji nanti langsung ke intinya saja Oke kaji ini kasih ini ya guys kalau digital memakai antena pada ini pada avometer sudah cukup ya kalau kaji disini untuk mengetes satu gambar dua gambar lima gambar biasanya sudah bisa ini ada suara guys kerusakan seperti ini ya ngeblank bergaris ngeblank biru bergaris-garis vertikal horizontal Hai bergaris putih kayak bergaris buku namun agak besar ya oke kaji langsung buka saja yang untuk mempercepat kalian tonton sebagai pacuan ini sengaja kaji dari awal untuk merekamnya biar kalian juga eh pandai-pandai untuk untuk dan tidak wak gitu aja pokoknya pandai dalam bidang servis elektronik yang subscriber yang subscriber Aji bertahun-tahun pastinya sudah pintar sekali ya disini ya belajar bersama kaji elektronik Oke langsung saja ke topik pembahasannya yaitu ke RGB saja besi ini ya ini juga bisa dari RGB langsung ke intinya saja ini adalah kb-kb ya ini kalian bisa lihat kb ini untuk biru guys kalian nurut saja saya tidak usah kemana-mana ya ini kaget untuk Hai untuk warna hijau nya dan kr itu di tengah biasanya kayaknya ini khusus untuk tv21in slim maupun cembung dan flat sama saja besi untuk caranya ya ini TV merk apa saja kalian bisa urut dari sini ya di transistor ini ada transistor ini ada transistor 2k7 biasanya ya ada juga transistor 10 kilo ini guys 12 kilo 10 kilo 2 watt ya 15 kilo 3 buah Oke untuk transistornya ini kaji coba Hai perlihatkan nih masih Hai ini pada jalur ka ini ya langsung kaji kantik Hai dan kaji sarankan buat kalian semua ini langsung ganti saja ya jangan di sol dari Cik meskipun kalian sol dari saja sudah cukup maksudnya perlu kalian ketahui lebih dan harus ganti ya guys tentunya kerusan seperti ini ini biasanya bisa kambuh lagi jika kalian tidak menggantinya jadi murah saja kok perpisaran 1500 ya untuk transistor 2482 ya dan jangan lupa kalian bersihkan sisa-sisa solderannya kalian sol dari dan kaji anjurkan untuk ganti ya hujannya sangat terlepas sekali ini hari ini Oke semoga kalian sehat selalu banyak rezekinya di bidang service ya ini jika nanti tidak berhasil kalian perlu tembak saja ini tabung nipis tabungnya kalian tembak untuk caranya dan cek emisinya sudah kaji buatkan juga tutorialnya Hai ini dites dulu nanti jika tidak berhasil bisa kalian eksekusi pada tabung atau cek pada Hai eh resistornya apakah putus dan pokoknya tegangannya cek dulu sebelum Hai atau kalian bisa cek juga emisinya Oke ini kaji cukup menggunakan avometer ya untuk antena jadi tidak kalian tidak usah untuk percaya pada tutorial antena berbagai macam ini antena cukup avometer gini ini aja sudah nyangkut kok guys banyak tutorial tuh pakai apa busi pakai apa busi motor ala ngatai kalian banyak di tiba-tiba guys ini avometer aja juga sudah bisa dan kabel pun juga sudah bisa oke lagi langsung tes ya ini sudah berhasil berarti cukup itu saja guys kalian ganti untuk jalur KB nya pada sudah transistor 2482 ya transistor NPN guys Hai ke gambarnya sangat jernih sangat mantap sekali televisi jadul seperti ini masih bisa dimanfaatkan dan permanen ini ya guys jika rusak kita service atau ganti mesin TV digital gitu aja enak tidak seperti TV LED LED itu gampang rusak dan nah kalau rusak biasanya tipnya orang di sini banyak tidak mampu ya maksudnya jika rusak mau beli lagi ya ya gimana ya sepokoknya gitu ke semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh cukup ini ya 2482 kalian ganti Terima kasih.